Halo, orang-orang sukses. Kali ini gue akan mendoeng film yang berjudul 5 Minutes of War. Konon kalur cerita di dalamnya merupakan cerita asli yang terjadi pada tahun 1976 di sebuah daerah yang bernama Digibauti, di mana daerah tersebut adalah daerah koloni negara Perancis pada saat itu. Film ini berkisah pasukan tentara dari Perancis yang mencoba menyelamatkan anak-anak sekolah dari para sanda pemberontak. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Ikan hiu makan tomat, silahkan view sampai tamat. Namun sebelum itu tolong tinggalkan kenangan di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Langsung kita ke alur film dari 5 Minutes of War. Pada scene pertama memperlihatkan bus sekolah yang menjemput para anak-anak sekolah yang ada di kota Digibauti. Tampak juga guru cantik yang bernama Jane yang telah sampai di sekolah dan sedang menyiapkan kelas untuk anak didiknya. Tanpa hidup keadaan yang mulanya tenang kini menjadi tegang karena tiba-tiba saat bus akan menjemput seorang murid yang bernama Bernard, tiba-tiba para pemberontak masuk dan menyambut tase bus tersebut dengan menodongkan senjata ke sopir bus sekolah tersebut. Kemudian para pemberontak menyuruh sopir bus untuk membawa mereka ke perbatasan Perancis dan Somalia. Karena takut dan tidak ingin terjadi apa-apa dengan para anak-anak yang ada di dalam bus, sopir bus menuruti keinginan para pemberontak tersebut. Sebenarnya pada kejadian tersebut, salah satu wali murid ada yang mengetahui dan mencoba mengejar bus tersebut. Namun usaha yang dilakukan tersebut jelas sangat sia-sia. Waktu dimulainya kelas pun telah tiba, ibu guru Jane telah menunggui anak muridnya di kelas. Namun jelas saja mereka tak kunjung datang. Bus kemudian melaju di antara perbatasan Perancis dan Somalia. Salah satu anak yang bernama Bernard dengan polos bertanya kepada salah seorang pemberontak dengan mengatakan apakah mereka akan dibawa ke sekolah. Seketika Bernard dijawab dengan tamparan keras dan membuatnya terluka. Kemudian di tengah jalan, bus tersebut tidak sengaja bertemu dengan mobil para tentara Perancis dan para tentara tersebut mencoba menembaki para pemberontak. Namun usaha tersebut gagal karena jika terlalu memaksakan nyawa dari anak-anak yang tidak berdosa menjadi taruhannya. Alhasil para tentara menghubungi markas yang ada di perbatasan untuk memblokade jalan agar para pemberontak tidak bisa keluar dari wilayah Perancis. Dan hasilnya bus pun terhenti tepat di tengah-tengah perbatasan Perancis dan Somalia. Sin berpindah ke rumah sakit di mana Kapten Andri sedang menghibur anak perempuannya yang tengah selesai operasi. Namun perawat mengatakan bahwa Kapten Andri mendapat telpon dan isi dari telpon tersebut adalah Kapten Andri ditugaskan untuk membebaskan membantu para Sandra di wilayah DJ Bauti tersebut. Dengan cepat Kapten Andri segera mengumpulkan pasukannya yang bernama Pierre, Lorca, Kaper, dan Larin. Kapten Andri kemudian menemui Michel sebagai duta besar Perancis yang akan mengatur semua perencanaan yang dijalankan. Para pasukan Kapten Andri kemudian secara diam-diam terbang ke DJ Bauti menggunakan pesawat sipil agar pergerakan mereka tidak menarik perhatian para pers. Namun di sana juga ada agen CIA dari Amerika bernama Phillips yang akan ikut bergabung ke dalam pasukan yang dipimpin Kapten Andri. Phillips bertugas hanya mengawasi kinerja pasukan Kapten Andri karena di dalam bus tersebut terdapat tiga warga negara Amerika Serikat. Kemudian Jane dengan bodohnya memaksa masuk ke arah penyanderaan. Namun dia langsung dicekat oleh salah satu pemberontak yang bernama Barkat yang merupakan ketua dari aksi pemberontakan tersebut. Jane mengatakan kepada pemberontak bahwa ia hanya ingin bertemu kepada anak-anak dan menenangkan mereka. Karena itu Barkat setuju dan memperbolehkan Jane masuk ke dalam bus. Setelah sampai di DJ Bauti, para anggota pasukan Andri bersiap-siap untuk ke lokasi penyanderaan berada. Mereka juga disambut oleh Jendral Koprat yang bertugas untuk memberikan komando. Saat pertama bertemu, Jendral Koprat seolah-olah melihat mereka dengan remeh dan rendah. Namun Kapten Andri tidak menghiraukan dan bersiap-siap bersama pasukannya menuju lokasi penyanderaan guna bertujuan melihat medan lokasi secara langsung. Kemudian saat diam-diam Kapten Andri datang ke bus, tiba-tiba Jane datang dan hampir membuatnya ketauhan. Ditambah lagi lampu dari arah Somalia hidup dan menyorot ke arah bus. Dan karena itulah Kapten Andri berlari sekuat tenaga dan beruntungnya ia kembali dengan selamat. Dia kemudian menemui Jendral Koprat dan mengatakan area di sana datar dan hanya ada area kecil tempat para sniper akan bersembunyi. Dan Kapten Andri memilih ide bahwa dia dan pasukannya akan menembak secara bersamaan. Sehingga para pemberontak tidak memiliki celah untuk membalas tembakan mereka. Namun rencana tersebut dinilai kurang efektif menurut Jendral Aprat karena rencana tersebut pernah diterapkan namun hasilnya kurang sempurna. Dan karena Jendral Aprat tidak mempunyai pilihan lain selain pilihannya Andri, Jendral Aprat menyetujui rencana Andri tersebut. Dan mereka harus tetap menunggu putusan dari Paris dan menunggu dari hasil negosiasi. Dan para pasukan Kapten Andri segera bersiap untuk ke lokasi mereka akan menembak. Sesampainya di sana mereka langsung membagi target untuk menembak secara bersamaan. Mereka kemudian membidi dan menghitung target. Namun perintah dari Paris tetap sama yaitu tidak diperbolehkan menembak terlebih dahulu. Dan alhasil Kapten Andri menunggu di bawah teriknya matahari. Sampai ketika siang hari pun tiba dan para murid memerlukan makanan. Maka Lieutenant Rahmani mengantarkan makanan. Kapten Rahmani mengantarkan makanan untuk anak-anak tersebut. Namun setelah itu salah seorang anak tiba-tiba bersembunyi di belakang Lieutenant Rahmani. Sehingga ketegangan pun terjadi. Lieutenant Rahmani kemudian menenangkan keadaan sembari mundur secara perlahan. Namun karena hal itulah Lieutenant Rahmani ditembak oleh para pemberontak. Melihat hal tersebut Kapten Andri terlihat sangat kesal karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Kapten Andri menghadap ke barat untuk bertemu General Aparat dan memutuskan sesuatu. Kemudian Kapten Andri meminta kepada Philips untuk menjadi penembak ke enam mereka. Philips pun setuju dan mengiakan rencana Kapten Andri. Kapten Andri juga menjelaskan kepada General Aparat bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk berada di bus. Agar menenangkan anak-anak dan tidak mengganggu bidikan dari para sniper. Tiba-tiba secara bersamaan Jane datang dengan mengatakan bahwa para pemberontak sekarang dalam keadaan yang sangat kelelahan. Ia juga mengatakan bahwa akan ada bus dari arah Somalia untuk menjemput para anak-anak tersebut. Kapten Andri lantas menjelaskan kepada Jane tentang rencananya dan menyuruh menenangkan para anak-anak di dalam bus. Namun Jane mengatakan itu adalah suatu hal yang mustahil. Menenangkan anak-anak di tengah peperangan kecuali mereka dibius. Dan Kapten Andri mempunyai rencana untuk membius anak-anak dengan cara memasukkan obat ke dalam air minum yang akan diberikan kepada mereka. Jane kemudian kembali ke bus dan langsung membagikan air tersebut kepada anak-anak. Di lain sisi Kapten Andri juga membidik dan menghitung agar mereka menembak secara sama-sama. Tiba-tiba bis dari Somalia pun datang. Kapten Andri menanyakan ke Paris tentang apa yang akan mereka lakukan. Namun tetap saja hasilnya negatif. Kapten Andri masih tidak diperbolehkan untuk menembak para pemberontak. Lalu Kapten Andri menanyakan kepada para timnya tentang apa yang akan dia putuskan. Keputusan ini memanglah sangat berbahaya bagi mereka dan anak-anak. Namun mereka hanya memiliki satu kesempatan saat itu juga. Karena anak-anak akan segera dibawa ke Somalia. Mendengar hal itu para tim setuju dan mereka mengambil resiko itu tanpa menunggu apa-apa dari jenderal dan otoritas dari Paris. Mereka mulai membidikan dan menghitung lagi dan tiba-tiba... Semua pemberontak tewas seketika dan kegaduhan terjadi di perbatasan Somalia. Mereka mendengar tembakan namun tidak mengetahui di mana arah tembakan tersebut. Melihat para pemberontak telah mati, Jen kemudian sibuk membangunkan para murid-muridnya. Saat itu para pemberontak tidak mengetahui di mana para sniper bersembunyi. Sampai akhirnya salah satu pemberontak masuk ke dalam bis dan menodongkan senjata ke arah Jen. Seketika pemberontak tersebut disut oleh Larim dan karena hal itu para pemberontak lain tahu keberadaan mereka. Sampai para pemberontak lain menembaki mereka dengan membabi buta. Dan duel baku tembak pun tak dapat dihindari. Hingga akhirnya Larim berhasil menembak ketua pimpinan pemberontak tersebut yang membuat para pemberontak Somalia mundur. Dan para anak-anak dievakuasi oleh Philips dengan menggunakan mobil. Kemudian para pasukan Kapten Andre kembali ke barat. Semua prajurit yang semula meremehkan balik memberikan hormat kepada mereka. Dan para Sandra juga telah dikembalikan kepada orang tuanya. Oke sekian untuk film 5 minutes forward.